selamat datang di saluran berkebun saya emaknya benyamin pada video kali ini saya mau update kelanjutan dari hasil eksperimen saya menyilangkan anggrek bulan ini yang sebelah kiri yang gede banget ini daunnya adalah anggrek bulan yang warna bunganya putih ke kuningan yang sebelah sini yang pink cantik banget deh pokoknya dua-dua bunganya dan ini anggrek bulanku tiap tahun rajin berbunga dan bunganya itu bisa bertahan 3-6 bulan beneran deh, tahan lama kalau anggrek bulan ini karena kan saya juga merawatnya indoor gak kena sinar matahari langsung dan berdasarkan hasil pengamatanku juga kalau ada yang posting tentang anggrek bulan yang outdoor juga bisa sampai 6 bulan mereka kasih tau mekarnya terus nanti bunganya juga banyak bahkan ini udah selesai berbunga aja tuh muncul lagi dari sini tunasnya ini terus sebelah sini ya nah jadi yang udah pecah buah atau pots bunganya ini adalah anggrek bulan yang bunganya warnanya pink yang ini dia ini sudah saya ganti media tanamnya kira-kira 3 minggu atau 4 minggu lalu deh saya pakai koko chips karena koko chips itu bagus untuk menyimpan dan mempertahankan kadar air dibanding media tanam yang saya pakai sebelumnya yang saya gunakan sebelumnya cuma waktu itu saya rada khawatir juga karena kok saya lihat sampai 2 minggu belum ada numbuh akar baru terus saya apa mau ganti aja media tanamnya saya pikir gitu eh setelah 3 mingguan udah mulai numbuh beberapa akar yang baru tuh ya di sebelah situ pokoknya udah ada deh aduh terbangan deh benih atau bibit buah anggreknya ya makanya ini mau segera ditutup lagi kalau enggak tuh lama-lama habis jadi buahnya ini adalah dari yang ini anggreknya yang pink kalau yang dari putih belum pecah sendiri padahal yang duluan saya lakukan penyilangan adalah yang putih ini nih yang ini nih si ini yang anggrek si jayan ini daunnya banyak banget daun tuanya gak tau deh udah setahun belakangan malah gak ada yang kuning atau rontok sendiri padahal daun barunya tuh numbuh ya lagi yang baru udah banyak banget tahun ya udah jadi sudah saya mau tutup lagi gitu aja dulu update-nya ya kelihatan gak sih pada jatuhan gitu saya bisa melihat deh tuh terbang lagi terbang lagi tuh terbang lagi banyak ada jutaan ini dan ini untuk pertama dan terakhir kalinya dia mau menyilangkan anggrek bulan karena kalau udah disilangkan atau dilakukan penyerbukan sendiri itu bunganya setelah hari kedua akan layu padahal kan kalau gak dilakukan penyilangan itu bisa tahan lama bunganya anggrek bulan ini dan yaudah cukup tahu aja saya udah seneng ternyata bisa lho melakukan penyilangan anggrek bulan bisa melakukan penyerbukan sendiri jadi bisa kalau mau bikin buahnya begini kalau cuma punya satu anggrek bulan juga bisa kok jadi penyerbukan pada bunganya sendiri kalau mau tahu caranya kalian bisa lihat di folder untuk playlist penyilangan bunga anggrek bulan bisa lihat pada video deskripsi atau lihat di playlist anggrek bulan saya saya bungkus plastik lagi semoga beberapa hari kedepan saya udah semangat udah tahu cara bikin media semai untuk biji atau bibit anggrek ini deh lihat tuh yang jatuh-jatuh jadi kayak berdebu halus banget di luar cerah nanti saya mau bikin balkon itu lagi udah ada beberapa bunga yang mekar kayak dahli yang sana bunga pukul 4 selamat menikmati